Pemirsa berawal dari memulai bisnis di tahun 2017, Tioru Baita Lubis, owner Akseda oleh-oleh Kas Jambi, kini berhasil mengembangkan bisnis olahan makanan. Berbahan dasar durian menjadi stik tempoyak. Tempoyak sendiri merupakan durian hasil dari fermentasi. Cemilan berbahan dasar durian ini kini berhasil beredar di pasaran dengan berbagai varian rasa dan menjadi salah satu oleh-oleh Kas Jambi. Buah durian menjadi salah satu buah yang disukai banyak orang. Dagingnya yang legit dan lembut seperti mentega, dapat dikonsumsi langsung atau divariasikan dengan beragam jenis makanan yang dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Seperti yang dilakukan oleh Tioru Baita Lubis, bermula dari melihat durian yang banyak di Jambi, sehingga ia memiliki ide untuk menjadikannya olahan makanan Kas Jambi. Secara otodidak, dirinya mencoba menciptakan cemilan yang enak dari buah yang memiliki aroma Kas ini. Akhirnya terciptalah stik tempoyak yang kini sudah memiliki berbagai varian rasa dan berhasil beredar di pasaran serta menjadi salah satu oleh-oleh Kas Jambi. Berbahan dasar tepung yang dicampurkan dengan tempoyak atau durian yang sudah difermentasi, lalu diuleni sampai menyatu. Dicetak menggunakan alat khusus, kemudian digoreng dengan minyak panas. Menjadikan cemilan ini memiliki rasa yang unik dan juga gurih. Formulanya sih 2017. 2017 itu ngebuat stik tempoyak. Nah, itu awalnya satu rasa, masih tempoyak yang rasa original saja. Kesini-kesininya mulai berkembang, lebih fokusnya lagi setelah pandemi. Pas pandemi itu kita memang benar-benar fokusnya di usaha dan alhamdulillah malah lebih meningkatnya orderan itu ya di pandemi. Stik tempoyak sendiri juga sudah dikembangkan menjadi beberapa varian rasa. Di antaranya stik tempoyak rasa original, tempoyak kentang, dan tempoyak ubi ungu. Dan belum lama ini, tiur kembali berinovasi dengan produk terbaru, yaitu stik bidur atau biji durian. Dikemas dan dibranding dengan baik, menjadikan stik tempoyak ini semakin menarik serta membuat penasaran dengan rasanya. Dibanderol dengan harga Rp 20 ribuan saja per pisisnya dalam satu kemasan. Stik tempoyak mampu terjual hingga 500 pisis melalui toko-toko yang menjual makanan dan oleh-oleh khas Jambi. Tidak hanya di dalam kota Jambi, stik tempoyak juga telah memiliki pelanggan hingga luar pulau seperti Batam, Padang, dan Pulau Jawa. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.